dan pengenangan dengan rumpun tugas yang sama jadi ya yang rumpun mungkin pasalnya ada ada, jadi saya sering nyampekan gini kemarin persoalan saya bilang kalau belum ada BDAB maka aset yang diserakkan oleh Kabupaten Jepitar bisa kita serangkan langsung ke sepengkir karena ini kita udah punya BDAB langsung BDAB BDAB melaporkan ke wali kota apresial nilainya itu kan aset yang dibisahkan kita tinggal terjadi 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 dan dengan beliau jadi gak berdua diskusi setelah komunikasi itu gak sepertinya selesai soalnya itu gak apa soalnya saya sih sudah harus ikan presionnya itu segalaan nah itu dihitungannya lah karena kan kita 24 TV ini segala bikin jalan juga karena ada kan BPKP kan sudah selesai merekomendasikan lah saya bilang per 31 Desember jaringan kabupaten yang ada di kita protesasi harus bisa jaringan pelanggan termasuk lainnya nah kalau berkenaan ya bawa lah ke bumi ini tarik ke bediung ya hah? tarik ke bediung tarik, tarik, tarik tarik, tarik jadi aku ingin buat bediung jadi kompetisi yang dia tinggalkan ya kan kita 5545 kalau lebih besar dari itu tentunya kita kan bisa bayar ke mereka udah itu urusan Januari tapi mereka serahkan disini ini saya bilang sebelum tanggal 32 Desember ini ini terkait dengan masalah keusahaan kalau ada 45 aset ini kalau harus di awal jangan sampai 45 saja berikutnya kan di akhirnya berikutnya sesuatu ini 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 kita sekalian dengan perawasan ini kan kan BPK merekomendasikan tertip aset tertip aset ini tidak sampai saja pada proses pencatatan di keraja pemerintah tidak ada tapi bukti kepemilikannya tidak ada dalam proses hukum kita sekarang ini saya ini banyak di Mesti Gajaya saya dilaporin ke korda terus yang kain konugerah geram berdaya ternyata dengan BPN juga punya bagian yang sangat pintar karena dengan bukti kepemilikannya itu pemerintah itu nah contohnya di Bantai Gemak di Bantai Gemak terima kasih terima kasih terima kasih